Teri penyebab gedungkan terbaru Baim Wong ambruk, para artis teriak lihat semua kaca pecah. Musibah kembali dialami artis Baim Wong. Hendak meresmikan gedungkan terbarunya bersama Paula Verhoeven, Baim Wong ditimpa kemalangan. Gedungkan terbaru yang ia banggakan mendadak ambruk. Detik-detik mendegangkan ambruknya gedungkan terbaru Baim Wong pun terekam dan viral di media sosial. Saat kejadian berlangsung, Baim Wong dan Keanu berada di gedungnya Saba. Kala itu, Baim Wong tampak bergurau bersama Tia Aristia yang sedang live. Hingga pada beberapa detik kemudian terdengar suara kaca retak dan pecah yang membuat semua orang panik. Baim Wong dengan sigap menggendong Keanu yang berada di sampingnya dengan kondisi panik dan ketakutan. Dikutip dari akun TikTok Sofian.Julio, terungkap kondisi kantor Baim Wong pasca kejadian. Terlihat pintu-pintu kaca di dalam gedung tersebut jatuh ke lantai. Sepihan kaca tampak memenuhi lantai kantor baru Baim Wong. Beruntung, tak ada korban luka akibat insiden tersebut. Baim Wong belum bisa memberikan keterangan berkait penyebab ambrolnya plafon di lantai tiga kantor barunya. Insiden tersebut terekam kamera awak media yang mengikuti room tour kantor baru Baim Wong selasa 12 Desember 2023. Baim Wong kala itu memberikan penjelasan tentang kantornya. Mendadak benda keras jatuh hingga menimbulkan suara gaduh. Seketika orang-orang yang berada dalam gedung panik, mereka berbondong-bondong keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri. Seorang awak media menyebut menyaksikan Paula Verhoeven berteriak saat kejadian tersebut. Ia bersyukur tidak ada korban dalam insiden tersebut. Diduga musibat tersebut terjadi karena gempa. Sesaat setelah kejadian tersebut, Baim Wong langsung digeruduk awak media untuk memberikan penjelasan. Suami Paula Verhoeven mengaku tak tahu penyebab bangunan kantor barunya robo. Pasalnya ia menilai bangunan tersebut sudah dibangun dengan cukup kokoh. Soal dugaan gempan dilontarkan orang-orang, bapak dua anak itu belum bisa memastikan. Ia juga berniat untuk mencari tahu soal kebenaran isu tersebut.